10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Terima kasih. Bakal Capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum Parpol Koalisi yaitu Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Yang menarik beberapa tokoh yang santar digadang-gadang menjadi bakal Capres Ganjar turut hadir, yaitu kader P3 Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD. Tarian Lesung Jumenggung membuka kegiatan Rakernas keempat PDP sesuai dengan temanya, yaitu Kedaulatan Pangan untuk Sejahteraan Rakyat Indonesia, dengan subtema Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia. Ada pula Augmented Reality atau realitas tertambahkan dari figur Presiden Pertama Indonesia, yaitu Soekarno, lalu dilanjutkan pidato ketomom PDIP Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik Kedaulatan Pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Prano sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup! 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 Terkait isu pangan, Ganjar Prano juga menegaskan jika lahan sumber di Indonesia tidak boleh dialih fungsikan. Menurutnya untuk mensejahterakan uang cilik harus dimulai dari sektor pangan. Dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menjejahterakan uang cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan. Tidak ada yang lain. Tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok. Meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada PR. Di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar 650 ribu hektare sawah menyusul tiap tahun dan 65 persen sawah irigasi menjadi tidak subur. Rekernes keempat PDIP masih berlangsung dua hari lagi. Kita tunggu apakah ada kejutan politik yang diumumkan terkait bakal Cawapres Ganjar mengingat makin dekatnya tenggat pendaftaran capres-cawapres ke KPU yaitu 19 hingga 25 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!